Tugas Kepala Daerah 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 Seriwi Indra ini belum Nah, kami Istilahnya Berhinsiatif kemarin Untuk bagaimana kemudian mengumpulkan Empat warga ini Yang kemudian Kita ambil satu Kesimpulan Bahwa masyarakat ini Belum siap Untuk memperjuangkan hatnya Itu pun tidak siap Sekarang saya tanya sekali Dari yang dianggap pemerintah Antara 26 pantai yang dibuka itu Adakah peran pemerintah Dalam membuka pantai itu Misalnya kita ngomong Saya pocek sepanjang ini dulu pantainya Yang buka siapa? Wow, ada pemerintah ngapain? Sampanya Yang nolah siapa? Saya sendiri yang nolah Artinya tidak ada perbiakan Selama ini Tapi kemudian Kodok-kodok Untuk-untuk pemerintah ini Menggusur Artinya ini kan sebuah Hal yang lucu Terlalu lucu Pemerintah tidak ngapa-ngapain Dia dapat reimbusi Dapat reimbusi Dapat pajak Dari Kalau sepanjang ada Sekitar 235 bedagang Itu setiap Setiap bulannya Itu Ada yang 100 100 ribu 100 ribu 200 ribu Mereka yang mengandalkan uang Harus digual beli tanah itu Yang mungkin beberapa tahun Habis Dan prinsi saya Banyak masak Kemudian Transmigasi ke Kemaklah Kalimantan ke Papua Ini akan jadi bantul Bantul harga tanah mahal Buruh itu tidak cukup Beli tanah Bantul harga tanah mahal Buat rumah Bantul Sehingga banyak Bantul harga tanah mahal Bantul harga tanah mahal Bunti pun saya Jadi Saya juga Berpergian Bila datang masyarakat Bantul harga panjang Karena ini juga Menyangkut Nasib Anak kita Bidu 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 Bapak-bapak sosial Yang lain Masuk HIV Bersanya Mungkin kalau kita Bisa bercerita Saya Berusaha dikirim oleh Kawan Dekatol itu Bidu itu 3000 300 sekian Saya Rekatnya Bidu Tahun kemarin Rokasah 700an ya Nah Dikamanya Tahun ini Bukan lipatnya Ditambah dengan Kewisata Tanpa kontrol Tanpa kontrol dari Kewisata Kewisata Dampak-dampak negatif Saya khawatir Kewisata Tidak lagi kemudian Membuat masyarakat Kewisata Kewisata Tergerak Tergembali oleh Masalah-masalah Sosial Masalah-masalah Kesehatan Dari lahir yang Berlindung Kekembangan Masyarakat Dan sekali lagi Yang menerima siapa Investor Dan juga Opom-opom Kewisata Dan mungkin juga Opom-opom Aktifis Sekarang itu Sebenarnya Apa ya Jamannya Sudah mulai berubah Jadi kalau Di Nilai yang selatan Seperti pantai Itu kami sering menemukan Bahwa mereka Dari luar Dini tidur Itu datang Mereka menginap Dan mereka Kayak tenda goyang Kayak ini loh Jadi mereka Iyewa tenda Inap disitu Mereka melakukan Buna seksualnya Disitu Atau bahkan Bisa janji Saat mereka Atau juga janji Saat mereka Mereka perantau Datang ke gunung Itu Mereka sewa PPS Di daerah Bantai Karena Di teman-teman Juga sering menemukan Bahwa Banyak Buntis kondom Yang itu Sebenarnya Tetap berada di pantai Kondom Apalagi Sebenarnya Mempaka roket Baru Buka ya Itu juga Dari Pasaran Buat mereka Dari luar Kalau di teman-teman Kemaja Sebanyakkan Mereka bukan Karena Mereka Butuhkan Hidupnya Untuk sekolah Atau Pekatian lainnya Tapi itu juga Sudah mulai Berubah Mereka Mencukupi Karena Dari Hidupnya Terkadang Sekarang Kita sudah Pegang Gecek Kebanyakan Di teman-teman Remaja Bahkan Teman-teman SD pun Mereka juga Sudah pegawai Tapi mereka Juga berpikir Bagaimana Cara Mesti Gadgetnya Itu juga Jadi Salah Salah Alasan Mereka Teman-teman Remaja Bagaimana Juga Juga Coba Diskusi Sama Bupati Bupati Juga Tengah Bunda Juga Datang Ketempat Pariwisata Yang malam-malam Juga Dengan Pengawalan Kelasnya Bupati Itu Juga Bupati Tengah-tengah Goyang Kita Juga Salah Salah Tiga Kalau Ketemu Malam-malam Saya Kelihara Di sana Dalam Perangkat Pengamatan Saya Berisakan Macem-macem Baru Di Korosari Sudah Dikutup Karena Oke Ternyata Exodus Ke Krakal Itu Sangat-sangat Memperhatinkan Malam-malam Saya Sana Itu Sudah Banyak El Sel Yang Berkelihara Di sana Tolong Teman-teman Melakukan Berdampingan Terutama Ritka Alisa Karena Ini Pekabing Nggak Dapak Negatif Terhadap Penduduk Yang Terutama Pariwisata Dipandang Dari Sisi gelap Terus Yang Kedua Itu Tanah-tanah Di sana Itu Sudah Dikuasai Investor Itu Gaya Hidup Penduduk Sana Itu Luar Biasa Mobilnya Sudah Bagus-bagus Jajanannya Sekali Jajan Sudah 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 Tidak Bisa Dibayangkan Dari Segi Konsum Tipnya Jadi Kayak Orang Kayak Baru Dadakan Itu Bayang Sudah Tidak Punya Tanah Sudah Dibayar Uang Tapi Uang Dia Pergunakan Tidak Semestinya Belum Lagi Yang Dulunya Itu Di Sekitar Partai Tumbuh Jabun Tumbuh Ketelah Sekarang Tumbuh Best Tumbuh Segala Macam Dulu Senjatanya Aret Gadol Sekarang Sentritan Itu Kan Budaya Seperti Itu Kan Kita Juga Aduk Ini Gimana Dulu Itu Ternak Ternak Itu Ditaruh Di Pinggir Pantai Sekarang Sudah Tidak Ada Budaya Gotong Royang Segala Macem Sudah Tuntur Dari Sisi Kelaknya Pari Wisata Dibun Walaupun Ada Sisi Terang Tadi Hampir Satu Triliun Dari Perdapatan Di Dari Pemerintah Tapi Ternyata Hanya Sebagian Kecil Yang Bisa Menikmati Itu Kita Tidak Hidup Saat Ini Tapi Kita Punya Anak Keturunan Dan Besok Itu Akan Menyelamatkan Daerah Kita Akan Menyelamatkan Pari Wisata Kita Terima Sisi